Pemirsa polisi meringkus tujuh orang gerombolan pencuri buah kelapa sawit milik perusahaan perkebunan PT. Mwaro Kahuripan Indonesia di Sungai Gelam, Mwaro Jambi. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku terancam hukuman kurungan penjara selama 9 tahun. Inilah tujuh pelaku pencurian disertai dengan kekerasan di Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Mwaro Jambi. Tak berkutik saat ditangkap tim unit reskrim Polsek Sungai Gelam. Wajah garang kerumpulan preman ini tampak berupa memelas saat berada di kantor polisi. Komplotan pencuri buah kelapa sawit di perusahaan perkebunan PT. Mwaro Kahuripan Indonesia ini diketahui telah beraksi berulang kali. Dalam setiap aksinya, para pencuri ini gerak mengancam dan tak segan-segan melukai para korbannya dengan senjata tajam. Dalam pengunggapan kasus ini, salah seorang karyawan PT. MKI dan satu orang anggota polisi mengalami luka sapetan senjata tajam pelaku. Dari tangan para pelaku, polisi juga berhasil menyita perang bukti mobil pickup berbuatan buah kelapa sawit, hasil curian seberat tiga ton. Polisi juga turut menyita perang bukti telepengenggak, senjata tajam berbagai jenis, serta dua unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk beraksi. Terima kasih pertama dari pihak PT. MKI dan warga masyarakat, khususnya FD25-21 atas terungkapnya pencurian yang terjadi pada waktu hari Senin, tanggal 15 Januari 2024. Kami bisa berhasil karena pertama dapat laporan dari pihak sekuriti PT. MKI terjadi pencurian di wilayah mereka. Pada waktu itu mereka, pihak sekuriti dan warga lagi patroli, ditemukan ada 8 pelaku pencurian buah sawit. Langsung mereka menghubungi kita dari pihak posek dan kita posek segera berangkat ke TKP. Dan di sana di TKP, kita pembagian tugas, kita sekitar pukul 20.00, kita nampak penyergapan. Alhamdulillah kita dapatkan terhangka dari 7 orang. Yang satunya menarikan diri. Karyawan PT. MKI, Junaidi menjadi korupan para pelaku curas di perkebunan kelapa sawit ini. Junaidi menderita luka sabeta senjata tajam di bagian pelipis mata sebelah kiri, serta koresan sahajam di bagian leher. Yang jelas orangnya sudah berulang-ulang kali maling sawit. Itu pertama. Yang kedua waktu saat kami pengerbakan, dia pakai parang, pakai senjata tajam. Inilah buktinya Pak, sama ini. Kalau di Kening, 5 jahitan Pak. Di luar 2, di luar 3. Samurai, parang? Parang Pak, parang panjang. Itu gimana Pak, pas nyabet tuh? Gini Ibu, masalahnya kami juga tidak tahu, masalahnya malam, gelap Bu. Malam ya? Terjadinya tuh. Cepat Pak ya? Cepat. Kami selaku warga Sungai Gelam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolsek Sungai Gelam yang telah bisa mengungkapkan kasus malingan ini dan ditangkap sekitar 7 orang. Apresiasi dengan Pak Kapolsek, Pak Siti Pu dengan jajarannya keseluruhan. Hal ini kan sudah berlanjut-lanjut dan sudah berlarut-larut. Dan hal ini kami minta juga dengan Bapak Kapolsek, Pak Siti Pu dan jajarannya supaya makin ditingkatkan lagi, Pak. Karena ini setau kami di daerah kami, RT21, RT22 dan RT25, itu jaringan-jaringan orang ini masih banyak, Pak. Masih banyak. Jadi kami harapkan, kami mengapresiasi dari masyarakat, mengucapkan ribu terima kasih kepada jajaran Polsek Pramuka gitu. Jadi selama ini keberadaan mereka meresahkan bergerak? Sangat-sangat meresahkan. Sangat-sangat meresahkan. Bahkan bukan cuma PT aja. Ini yang kejadian kan yang ada di PT Gudang Garam. Selama ini memang orang ini merembet ke masyarakat. Jadi bukan cuma PT aja, masyarakat juga sangat-sangat diresahkan. Atas perbuatannya, pelaku dicerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 9 tahun. Terima kasih. 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 Terima kasih.